ya oke guys welcome back to my channel bambu gaming nih temen temen ya oke di sebelum-sebelumnya gue memainkan transport 542 nih dengan peta kecil nih temen temen sekarang gue mulai dari awal lagi nih supaya tantangannya lebih berat tantangannya lebih menantang nih gue akan memainkan beberapa pulau pulau jawa australi lampung kemudian masih banyak lagi nih temen temen ya kita lihat ini pulau jawa ini ada banten tanggerang kemudian banyak lagi dan di atas tuh ada bangka belitung temen dan ini Jakarta ini depok Oke kita review petanya dulu sebelum kita mulai Bandung temen-temen kemudian Bekasi Subang Indramayu Cirebon ya masih banyak lagi temen temen Semarang Bandung ke bawah ini ada Tasik Melayu temen-temen Purwokerto Magelang kemudian Surabaya ini ada Sidoarjo ya ada Yogyakarta temen-temen Tulung Agung dan Pulau Lombok ini kemudian ada Sumeneb temen-temen ya ada beberapa pulau lagi nih masih nih ada ini Selandia baru nih temen-temen pulau di bawah atau sebelah selatan pulau Jawa nih kemudian ada Australia juga temen-temen ya biar menantang nih biar nanti ada transportasi kapal laut dan sebagainya nih dan tentunya lebih berat lagi temen-temen untuk mengelola pulau yang besar ini ya oke setelah kita melihat kota-kotanya langsung saja nih kita temen-temen kita akan bangun dulu nih industri dulu pengiriman-pengiriman barang ini seperti batu bara kayu eh faktori lainnya nih ya ini jalan P2P transport temen kita dikasih modal 30 juta temen-temen 30 ya apakah mampu kita akan mengelola nya nih semoga tidak bangkur di teman-teman dan semoga cepat profit nanti nih Oke seperti biasa nih gua akan mengelola kota Cirebon dulu temen-temen ya gua akan membuat jalur bus kota kemudian akan membuat kita fokus di pengiriman kargo dulu dengan karena kota ini harus harus disupport dengan bermacam-macam kargo nih walaupun barang ada oil ada kayu dan masih banyak lagi keperluan yang dibutuhkan di kota ini nanti temen-temen Oke langsung saja nih kita buat stasiun kargo dulu nih cari posisi dulu temen-temen sebelah sini nih kosong ya oke ini eh tempat apa jual beli mobil kita nanti temen-temen ya building tempat jual mobil kedua kendaraan lainnya nanti disini dan kita akan membuat stasiunnya nih stasiun kargo untuk menaruh barang pengiriman kayu ataupun emas atau batu bara atau oil oli ini ya dan masih banyak lagi ya tentunya ini semakin sulit karena pasti minus kalau kita tidak terhitung nih pasti nanti akan bangkrut teman-teman oke langsung saja kita teman-teman kita akan buat jalur pertama-tama nih kayu dulu hutan 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 di Cirebon dulu nih teman-teman kita akan buat eh naruh barangnya di sini nih kargo eh barang oke nah sebelah sini supaya nih stasiunnya nih stasiun kargo harus bisa terkonek ke ininya teman-teman supaya bisa berjalan nanti di pengirimannya nih yang warna kuning-kuning ini nih itu tandanya sudah connect ke ke hutan kayu ini temen-temen nah dari sini kemudian dikirim ke sini teman-teman untuk dikelola menjadi sebuah pabrik kayu nih untuk keperluan nanti ya kita harus konekkan nah ini kan sudah konek nih kalau ada kuning ada jalan kecil-kecil teman-teman ada jalan kecil-kecil ini itu artinya nanti sudah kita konek dan nanti barang-barang ini akan ditaruh di sini teman-teman di kargonya nih tempat kargo yang ngebar mobil Oke dari sini ke sini nah baru ini kan menjadi kayu kemudian kita nah sini oke ke indramayu teman-teman jauh sekali ya karena dicerbonya ini untuk mengelola kayunya ini naruhnya penyimpanannya adanya di indramayu teman-teman nih ya kita lihat bisa ada gambar kayu dulu Oke kita pasang udang kargo dulu untuk menaruh menampung barang pengiriman dari sirbon kayu menuju ke sini kemudian dikelola menjadi sebuah gambar ini gambar gogol faktorium gambar gogol nah ini kita taruh di sini nah nanti dari gogol sana kita kirim ke kebutuhan di sirbon yang pertama itu adalah gambar ini gambar gogol ini teman-teman nah kita harus taruh kargo di tengah-tengah enaknya supaya bisa terkonek ke semua nih ke kota sirbon teman-teman enggak apa-apalah kita menggusur satu atau dua rumah teman-teman kalau disini kurang jangkauannya teman-teman oke apakah enaknya dimana ini kalau disini sebelah sini ini agak kurang connect semua teman-teman supaya kita terkonek semua nah enaknya disini terkonek semua ini tapi ada yang harus digusur teman-teman kalau di tengah nih sudah resiko deh empat rumah harus digusur ya dua nih nah ini kan yang putih-putih ini tandanya nanti eh barang yang ditaruh disini bisa sampai ke penduduk sini temen-temen nah oke sudah selesai teman-teman tinggal kita nanti buat jalur lain jalur pengiriman-pengiriman barangnya temen-temen dari hutan menuju ke peperkayu peperkayu menuju ke indramayu indramayu baru kita kiriman teman-teman setor ke kota Sirbon kebutuhan di kota Sirbon teman-teman Oke kita langsung saja teman-teman buat lain Oke langsung buat lain kita beri nama jalur apa nih enaknya kira-kira eh gampang diingat-ingat teman-teman teman-teman Oke kayu kayu apa nih Hai terlaka yuk ke pusat kota Sirbon Oke ya setelah kita beri nama kita akan menghubungkan lainnya nih jalurnya temen-temen dari sini ya hutan hutan Sirbon kemudian ke pabrik kayu dikelola untuk menjadi kayu teman-teman ini ke Subang indramayu temen-temen baru kemudian ke Sirbon tapi ini belum ada jalan teman-teman kita harus enggak namain jalan tadi lama nih jalurnya muter ini dulu temen-temen jadi kita harus buat jalan yang pintas dulu deh Bu biar cepet ya oke baru kita add stationnya kita hubungkan lainnya nih berarti ada empat titik ini temen-temen kayu untuk mengirim ke Sirbon ini maka dari Subang menuju ke indramayu kayunya dikelola untuk menjadi gambar gogol ini kemudian nah ini kan membutuhkan yang gogol itu kemudian baru deh ke sini untuk membagikan di kota Sirbon dan nanti akan berkembang Oke sudah jadi teman-teman lainnya kita tinggal membeli mobil pengangkut kayunya nih temen-temen Oke ini rumpang kita pilih yang kargo al-kargo ini ya ini kayu 8 kita pilih yang mana nih al-kargo dulu udah dulu deh ya ini tipe al-kargo temen lima nih kita yang satu mobil kapasitasnya 12 Oke kita di action kemudian kita lain nah ini kita lihat temen-temen oke kita jalankan dulu deh kita play kita play dulu temen-temen nah ini dia lima mobil untuk mengangkut kayu sudah luar kalau temen-temen ya kita cek dulu nanti nih di kayunya apakah sudah menyetok lebih hutan kayunya nah ini dia temen ketika kita sudah menjalankan mubi-mubinya kayu di hutan ini sudah mulai diproses teman-teman untuk diangkut menuju ke pabrik kayu ya kemudian kesana ke Subang kayu yang dikirim ke sini kelola menjadi gambar gogol dan gogol ini dikirim penciptuan temen-temen ini jalur kita pilih jalur-jalur yang deket jangan terlalu jauh nanti lama nih temen-temen kan ini ada pembertahuan Jakarta membutuhkan ini Oke nice nanti kita satu-satu dulu temen-temen biar ya nggak bingung ya di awal-awal mungkin kita seperti biasa minus-minus ini temen-temen Oke Cirebon sudah selesai teman-teman kayu kita tinggal Oh ya di belum jalur anggutan bus kota-kota ini ini belum temen-temen ini kan lagi dijalankan di Cirebon ini sudah sudah mulai bekerja nih mobil-mobilnya nih dan belum nambah penduduknya juga teman-teman kargonya belum ada yang di packing nih ya oke kita tinggal membuat jalur bus kota yuk let's go ya oke teman-teman kita tinggal buat jalur bus antar kota Cirebon ini ya pertama-tama kita tentunya harus membuat dulu nih terminal pangkalan busnya temen-temen Oke pilih yang tepat dimana nih kita disini aja nih temen-temen Oke nice dan kita kemudian lalu membus terap stop ini untuk naik turun di perputaran kota nih busnya ini di jalur kotanya nih kita harus taruh ke titik-titik yang padat penduduk jalurnya nih supaya perusahaan bus kita ini berjalan dengan lancar teman-teman supaya tidak minus ya ini ini dia nih kita sudah minus 2 juta nih Oke wajar saja nih teman-teman tinggal minus karena kita baru membeli ini itu dan belum eh belum apa ada yang sampai nih semua-semua kargo ataupun lainnya nih ke tempat tujuannya temen-teman karena kita profitnya dari situ dari pengiriman-pengiriman dari perusahaan mobil bus apalagi ini mengelola tiga pulau nih temen-teman Jawa Australia yang ada masih banyak lagi nih besar banget gue sengaja nih karena supaya tidak simpel apa kita terlalu cepat nah ini supaya lebih menarik tantangannya temen-teman kita taruh di sebuah titik-titik kota nih oke di sini tanggalan busnya di sini ya sudah tahun berapa nih 1951 temen-temen oke di sini nah nanti ini berputar dari lainnya kita buat dulu Oke kita kasih nama dulu temen-temen biar tidak bingung nanti kalau ingin eh menambah atau mengecek jalur-jalur lainnya nih ya oke kita tandai dulu nih ntar dulu gantinya dari pangkalan 123456 kemudian kemana lagi temen-temen sini nih berapa satu ini Oh ini belum sini kemudian nah ini satu lagi teman-teman sini nanti kembali lagi ke setelah sepuluh ke satu lagi ke terminal ya oke jalur sudah lain sudah kita buat temen-temen Hai jalur lainnya sudah kita buat nah ini kargonya sudah berjalan 89 temen-temen pengirimannya kita tinggal beli mobil busnya nih masih jadul sekali temen-temen makhluk ini tahun 1951 nih gua belum lahir ini temen-temen masih jalur sekali nih baru selesai merdeka nampaknya Oke baru ada ini jet 1s155 temen-temen Oke kita ke action kita ke maintenance yang high kita action lagi pilih jalur lain ini satu nih belum kita lupa ya oke nanti kita rubah nih biar tidak berbunuh nah ini dia Oh oke ada yang salah teman-teman salah nge-add ini apa salah nge-add jalur kargo nih yuk kita ulang lagi teman-teman kita hapus nah itu dia teman-teman yang dua nih harusnya nih terminalnya nih tadi salah nge-add di terminalnya buat kargo nih ditambahkan lainnya tidak jadi nih sirwan anak kita hapus teman-teman ini kan buat kargo nih jadi kita nggak bisa nih kalau buat jalur bus lain cerita teman-teman karena ini tempat penyimpanan barang nih kita harus hapus lain ini yang sirwan sirwan anex sirwan jalur kargo teman-teman ya caranya ini buka lain kemudian sirwan anex mana nih nah kan sudah hilang teman-teman tanda merahnya Oke jadi nanti di sini nih terminalnya nih perusahaan kita nih Oke sudah selesai teman-teman jalur bus nah ini sudah ada shipping nih ini tol faktorinya nih buat tuh tuh yang gambar api di flurry venery ini belum kita lihat ini satu-satu dulu teman-teman karena luas banget ini bingung sekali jelas tantangannya nih berat oke kita coba ganti ini teman-teman namanya jalur bus kota sirbon ya eh oke deh nonton sampai disini dulu nih kita lanjut nanti di next episode saja nih karena biar tidak terlalu panjang teman-teman kita satu demi satu dulu membangun membangun kota nih supaya lebih maju nih oke dan sampai disini dulu teman-teman nanti nanti kita buat yang lainnya nih jalur oil dan sebagian macamnya nih ya dan sampai disini teman-teman Oke silahkan yang mau komentar ditunggu nih teman-teman saran dan komentar liatkan di komentar ya oke bye bye next episode selanjutnya teman-teman Terima kasih telah menonton!